Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana? Sudah ada uangnya? Sama sebelum ada toh Enak aja kamu bilang gak ada Sekarang kan sudah jantung tempo Kayaknya pendaftaran polisi udah dibuka ya Coba deh aku cek dulu untuk memastikan kebenaran Wih ya ternyata udah dibuka ya Pak, daftar sekarang Tapi uang tabunganku cukup gak ya? Aku lihat dulu Alhamdulillah Ternyata selama ini hasil uang nabung aku cukup Dan mudah-mudahan aku bisa mengejar cita-citaku yang selama ini aku impikan Apa aku daftar sekarang ya? Oh gak besok Tapi sih lebih cepat lebih baik Ya udah aku daftar sekarang Tapi berkes-berkes sebelum aku siapin Ya udah aku siap-siap dulu Ya Allah Mudah-mudahan aku berhasil Bismillahirrahmanirrahim Aku hampir lupa kalau hari ini udah jantung tempo aku bayar hutang-hutang aku Gimana ya? Gimana ya? Mana aku gak ada penggangan lagi Dan jomong satu sekali Buat bayarnya Aku harus pinjim kemana lagi Mana pinjiman aku udah banyak lagi Tapi daripada aku tak lagi marah-marahin Sama yang mau nagin hutang sama aku Mending aku cari pinjiman uang aja kali ya Kali aja aku dapet Gak apa-apa deh Yang penting kan Dapet uang walaupun dari hasilku kan Yang penting hutang-hutang aku lunas dulu sama rentenir itu Ada deh Semoga dapet Uang dulu deh Waalaikumsalam Gimana? Sudah ada uangnya? Ini saya masih belum ada tuh Enak aja kamu bilang gak ada Sekarang kan sudah jatuh tempo Ya tapi belum ada uang tuh Barusan saya sudah mau cari pinjiman gitu Tapi tante udah dateng duluan Sebetulnya ya Sekarang jatuh tempo Itu kamu kemarin-kemarinnya tuh sudah ada uang Sudah cari uang kalo memang belum ada Sekarang ditageh Mana sekarang yang mau cari pinjaman uang Pokoknya saya gak mau tau Sekarang juga uang harus ada Aduh Mau dapet mana ya tersesan Gak kerja Ya bukan urusan saya Itu kan urusan kamu Dapet dari mana uang itu Ingat ya Kamu tuh Saya mau pinjam ke rumah Sampai nangis-nangis Mohon-mohon supaya dikasih pinjam uang Setelah waktunya pembayaran Kamu malah kayak gini Saya yang rugi Tapi saya bener-bener gak ada tuh Saya inget kok kalo saya ada hutang sama tante Tapi saya masih belum ada tuh Kan cuma inget kan Cuma inget kalo kamu tuh punya hutang sama saya Tapi kan gak inget kalo mau bayar Saya inget kok tuh Tapi Saya masih belum ada Pokoknya saya gak mau tau Sekarang ini harus ada uang itu Pokoknya saya tunggu Saya gak mau pulang kalo uang itu gak ada Tapi tuh saya bener-bener gak ada tuh Tolonglah tuh kasih saya waktu lagi seminggu atau Pokoknya kasih saya waktu deh tuh Enak aja kasih waktu Emangnya ini uang nenek moyang kamu Minta waktu-waktu Kalo enggak apa yang ada di dalam rumah kamu mau saya ambil Oh jangan dong te Saya kan gak punya apa-apa lagi te Selain isi rumah saya Ya kalo enggak ya Rumahmu saya sih tak Terus saya mau tinggal dimana te Itu kan urusan saya Tinggal di kolong jembatan Kayak di pasar Terserah kamu Makanya kalo pinjam uang itu Harus inget bayar Kalo enggak mau bayar gak usah pinjam uang Paham kamu? Ya tuh saya paham Kasih saya waktu lah tuh Buat lunasi hutang-hutang saya Saya kan usahakan kok tuh Saya janji Gak ada waktu Gak ada waktu-waktu lagi Saya sudah capek lagi sama kamu Berulang kali Minta waktu dan waktu Kamu mau bayar uang apa Mau bayar waktu Pokoknya saya gak mau tau ya Uangnya Harus ada sekarang juga Kalo enggak Rumah ini saya sita Kasih saya waktu Kalo hari ini kan mungkin Saya gak kira ada apa Tentu Alhamdulillah Ini ada apa ya pak Kalau yang berliput Jadi ibu ini mas Saya punya hutang sama ibu ini Kenapa? Mau jadi pahlawan Mau jadi pahlawan kesiangan Tentu Tentu Kertanya Saya sampai dengar Kalo disini ada keributan Ya ialah Lawang dia punya hutang gak mau bayar Cuma bisa nya Pinjem uang Setelah ditagih gak ada uang Iya mbak Emangnya hutangnya berapa ya? Sekitar lima juta gitu mas kenapa kamu yang membayar mana kalau ada uang silahkan dibayar hutangnya mbak ini oh enggak bu kan bisa dibicarakan baik-baik baik-baik kamu bilang saya ini kurang baik itu loh hutangnya sudah berapa bulan gak bayar mana bunganya lagi itu yang 5 juta pokoknya aja berarti kamu ya mungkin dia masih belum punya uang belum punya uang kenapa kok pinjam uang kalau dia gak mau aku bayar udah lah mas kalau gak mau bayarin jangan sok-sok jadi pahlawan lah kalau kamu memang mau bantu dia silahkan bayarin hutang dia sama saya maaf bukannya saya gak mampu tapi saya sekarang gak bawa uang guys terus bawa apa? ini saya adanya cuma uang tabungan disini ada 10 juta kalau gak cukup buat bayar coba lihat oke kalau gitu apa kamu yakin mau bayarin hutangnya berupan ini? iya kok oh tunggu dulu mas tapi kan sebelumnya kita gak saling kenang kok masnya mau sih nolongin saya iya kan masnya gak tegala lihat mbaknya sampai di marah-marah jadi gitu ya wajar lah namanya saya punya uang ya kalau gak mau dimarinya bayar hutangnya saya gak mungkin marah coba kesempean tadi sampai kesini jangan sok jadi pahlawan bela-bela ini gak mungkin ya sama saya marah sama sampean juga saya jadi pahlawan cuma saya merasa gak enak aja sampai ke dengaran ke jalan ya gak apa-apa biar semua tetangga tahu kalau dia punya hutang biar dia kapok biar dia gak hutang lagi sama saya ini nanti uangnya saya ambil setelah itu nanti buku tabungannya saya tarikan ke sini lagi jadi tabungan ini bisa kamu ambil sama ambai yaudah hutang kamu lunas ya tapi ingat sewaktu-waktu kamu butuh uang lagi saya gak bakalan kasih pinjam kamu uang lagi paham makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana kalau kita duduk dulu mas boleh mbak bentar ya saya taruh sabu-sabu saya dulu mari mas mari mas permisi ya mbak oh iya mas ngomong-ngomong emasnya ini dari mana ya soalnya saya gak pernah kelihatan emasnya disini sebelumnya oh iya kebetulan saya dari rumah mbak gimana ada urusan gua bagi banyak aku punya penempat liat banyak tapi di iya mas karena saya punya utang maklum lah karena emang sekarang sudah jatuh temponya gitu emangnya mbak buat apa ya pinjam uang banyak-banyak kayak gitu oh dulu saya ada kebutuhan mas karena saya habis di PHK di kantor saya jadinya saya gak punya kerjaan dan saya membutuhkan uang itu banget jadinya saya pinjam deh sama ibu yang tadi terus mbaknya sekarang kerja apa ya kalau saya gak kerja mas saya di rumah aja kalau kayak gitu kayaknya aku ada kerjaan mbak kerjaan ya mungkin mbaknya minat ya kerjaan apa ya mas oke mbak kebetulan orang tuaku punya perusahaan dan kebetulan juga perusahaan orang tuaku butuh asisten manager apakah mbaknya minat beneran mas ya maulah mas karena kan saya emang lagi gak kerja dan butuh banget pekerjaan oh iya ngomong-ngomong mbaknya lulusan apa ya oh saya S1 mas oh iya cocok banget mbak kalau kayak gitu kita sama-sama nemuin orang tuaku mbak oh ya udah mas sekarang nih iya mbak ya udah ayo mas semoga saya keterima muzyka Terima kasih telah menonton!